Intro Prediksi Kualifikasi Piala Dunia Vietnam vs Indonesia Intro Prediksi Pertandingan Vietnam vs Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Group F Maze Day keempat di Stadion Maidin Selasa 26 Maret pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat Pada pertandingan sebelumnya Timnas Indonesia dan Vietnam saling berhadapan di kualifikasi Piala Dunia 2026 Dimana skuad Aswan Sintem menjadi tuan rumah dan meraih kemenangan 1-0 Timnas Indonesia berhasil meraih 3 poin berkat gol Egy Maulana Fikri di menit ke-52 Hal ini membuat Indonesia naik peringkat ke-2 dengan 4 poin Sementara Vietnam harus turun ke peringkat 3 dengan 3 poin Tampaknya mereka akan balas dendam atas kekalahan dari Timnas Indonesia Pasalnya skuad Aswan Philippe Trussier akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri Namun ada kabar kurang baik dari Timnas Indonesia setelah ada 5 pemain Garuda Indonesia yang tidak ikut terbang ke Vietnam Mereka mengalami sakit dan terpaksa harus absen Duel Vietnam vs Indonesia akan berjalan alot Kedua tim sama-sama memiliki kualitas pemain luar biasa Namun Vietnam sedikit diuntungkan setelah akan bermain di hadapan pendukung sendiri Prediksi para pertandingan ini Timnas Indonesia akan menang tipis 2-1 atas Vietnam Masukan Garuda mencengkram The Golden Star dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Lewat gol sematawayang Egi Maulana Fikri pada menit ke-52 Gelendang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mengakui persiapan untuk dilakukan oleh seluruh pemain untuk menyongsong laga di Hanoi Pada laga terakhir Timnas Indonesia di Hanoi pasukan Garuda dihajar Vietnam 0-2 di semifinal Piala AFF 2022 Bahkan kala itu Mark Locke dan kawan-kawan kebobolan gol cepat pada menit ke-3 yang membuat pertandingan semakin berat Semua tahu bahwa pada AFF 2022 saya main di Hanoi Memang kita mendapat kebobolan gol cepat pada saat itu di 2 menit awal Mungkin kita kurang fokus saat itu Namun sekarang sudah kita antisipasi semua Ngobrol sama pemain dan kami sadar bahwa bermain di Hanoi tidak akan semudah itu Makanya kita ingin mempersiapkan mental dan tampil lebih baik lagi di pertandingan selanjutnya Kata Marcelino Ferdinand Marcelino juga bersyukur dengan kemenangan 1-0 atau Vietnam tersebut Semangat serupa diserukan Sintayong Ia juga bertekad meraih kemenangan Di kandang Vietnam mendatang untuk memecah rekor 20 tahun Timnas Indonesia tak pernah menang di Hanoi Kemenang terakhir didapat Timnas Indonesia saat bertandang ke kandang Vietnam pada Piala AFF 2004 Dulunya bernama Tiger Cup Ya memang benar Timnas Indonesia belum pernah menang di laga di Hanoi Saya akan membuktikan bisa meraih kemenangan di lag kedua nanti di Hanoi Kata Sintayong Pada pertandingan ini kami memprediksi bahwa Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan tipis dengan skor 2-1 Pemain Timnas Indonesia yang demam telah dinyatakan sembuh Kabar baik datang dari skor Timnas Indonesia Para pemain yang sempat dinyatakan demam kini telah pulih total Kabar tersebut diungkapkan oleh manajer Timnas Indonesia Sumarji Dalam keterangannya menjelaskan kalau pemain yang sempat mengalami demam sudah sehat walafiat Seperti diketahui jelang, lawatan ke Vietnam, Tunnas Indonesia harus diterpah kabar kurang mengenakan Sejumlah pemain dikabarkan mengalami sakit sampai demam Sehingga dikhawatirkan tidak bisa dalam kondisi fit saat melawan Vietnam di Stadion Maidin pada selasa 26 Maret mendatang PSC memang tidak merilis secara gamblang siapa saja pemain yang dalam kondisi tidak enak badan tersebut Namun kabar beredar, nama-nama seperti Na'akob Sayuri, Muhammad Riyandi, Nadeo Arga Winata, Ivar Yener, dan Rafael Suiz mengalami sakit Kabar ini sempat dikonfirmasi oleh Ketua Mumpai Sisi Erick Toir yang mengatakan Kalau penggawa, skuad Garuda banyak sakit dan demam Salah satu kemarin juga kenapa Yaakob Sayuri ada pegantian karena memang sepertinya ada demam Dan hari ini saya dapat laporan hampir 5 pemain kita menderita demam Mungkin kondisi udara yang berubah Dan kita lihat beberapa pemain yang main di luar negeri adaptasi tidak mudah Kata Erick Toir Namun demikian kabar tersebut menjelaskan Kalau penggawa skuad Garuda yang sempat sakit berangsur mulai pulih Sumarji menjelaskan kalau para pemain ini dalam kondisi siap tempur Ia sudah sehat semua, sudah bisa bermain Kata Sumarji Tentu saja ini menjadi angin segar Buat tim nasi Indonesia yang memang sedang mengincar kemenangan Demi tetap menjaga asal lolos kebapak selanjutnya Tim nasi Indonesia sendiri saat ini ada di peringkat kedua kelas Semen sementara grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan raihan 4 poin dari 3 laga Sementara Vietnam ada di peringkat ketiga Dengan mengumpulkan 3 poin dari 3 laga Padahal garanti ada 3 pemain yang dipastikan absen memulai tim nasi Indonesia Saat melawat ke Vietnam mereka adalah Mark Klok, Nadeo Arga Winata, dan Sandy Wals Klok dan Nadeo harus absen karena mengalami cedera Sedangkan Sandy harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning Sebagai gantian, Sintayong telah memanggil 3 pemain baru dari BRI Liga 1 Yang ini Hernando Ari, Rahmat Irianto, dan Mohamad Ferrari Tim nasi Indonesia akan menjalani laga kedua melawan Vietnam Dalam pentas kualifikasi Piala Dunia 2026 Di Stadion Maidin, Hanoi, Selasa 26 Maret 2024 Berikut ini prediksi starting 11 kedua kesebelasan Starting 11 tim nasi Indonesia melawan Vietnam Di prediksi bakal menghadirkan banyak kejutan Satu di antara alasannya karena dua pemain anyar naturalisasi Satu di antara alasannya yang telah menjelaskan Terima kasih.